Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita berada pada halaman berapa kemarin? Sekarang kita berada pada halaman yang ke-11 Bagian bawah itu perhatikan baik-baik Dan juga Beliau mensifatkan Al-Quran tersebut dengan ucapannya Al-Quran itu zikrul hakim Pengingat yang bijak sana Al-Quran adalah pengingat yang bijak sana Pengingat yang bijak sana Maksudnya bagaimana? Karena orang ketika baca Al-Quran Dia akan ingat Ingat agak Naam surga Atau yang semisalnya Kita lihat disini Yang demikian itu Kami telah membacakannya Kepadamu Berupa ayat-ayat Dan pengingat yang bijak sana Al-Quran itu pengingat Orang baca Al-Quran Ingat surga Ingat Yang namanya Al-Quran Maksudnya adalah pengingat Bagi siapa sih? Ada pengingat dalam Al-Quran itu ya Mengingat kembali orang-orang yang mungkin Terjatuh dalam kemahasihatan Ingat bahasanya Mengingat bahasanya surga itu Masya Allah Karena Al-Quran itu pengingat Bisa mengingatkan Sekaligus itu adalah dikir juga Faham ya? Naam barakallah Dikarenakan dalam Al-Quran tergantung Zikrah Pengingat Peringatan Bagi orang yang berpengatuh dengan Al-Quran Dan mau apa? Mengangkat kepalanya untuk mengingatnya Faham maksudnya nih? Ewa naam barakallah Fikum Kama kala ta'ala Wa inna huna zikrullaka Wali kaumik Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan Ada peringatan untukmu Dan untuk kaummu Kalau orang gak pernah mengingat Allah Gak pernah berpikir kepada Allah Apa ancamanya ya saham? Nanti di hari kiamat dibangkitkan Dalam haram matanya buta Padahal dunia bisa melihat Ya gak? Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa man a'radho Ang zikri Fa innalahu Ma'ishatan dhungka Wa nah syuruhu yauman kiamati A'ma kala rabbi Lima hashrtani A'ma wakatkuntu basira Kala Kadhalika Atatka ayatuna Fanasitaha Wa kadhalikal yauma Tungsa Artinya apa? Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat Al-Quran Apa yang semisalnya Maka dia akan mendapatkan ma'ishah Apa ma'ishah? Kehidupan dongka yang sempit Kehidupan yang sempit Dan nanti dari kiamat apa kata Allah ta'ala Wa nah syuruhu yauman kiamati A'ma Dibangkirkan dalam mana buta Akhirnya ngomong Nyesal Wahai Rabku Kenapa engkau bangkirkan aku dalam keadaan buta? Dulu padahal di dunia aku bisa melihat Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah Ketika datang ayat-ayat kami kepadamu Engkau justru melupakannya Pada hari ini Kamu aku tinggalkan Bukan aku lupakannya Karena Allah ta'ala tidak memiliki sifat Lupa Jadi nisyan itu Kalau dinisbahkan Maknanya apa? Nisyan Maksudnya Maksudnya Aliyawman yang sakum Bukan melupakan kalian Tapi Natsruk Maksudnya ya Jangan sampai Keliru Allah ta'ala itu Jad yang mahal lupa Lah mana belinya Aliyawman yang sakum katanya Nisyan itu ada dua makna Ada berapa makna Dua Nisyan yang makna Duhulil akel Hilangnya akal Itu manusia Kalau orang lupakan Hilang ingatannya Itu manusia Tapi kalau nisyan Dinisbahkan kepada Allah ta'ala Maknanya apa? Maknanya At-tark Maknanya apa? Alhamdulillah At-tark Itu meninggalkan Jadi lafad Aliyawman yang sakum Jangan antumatikan pada hari ini Kami lupakan kalian Itu kurang tepat ya Nah barakallahu fikum Allahum sa'ala Lihat disini Ya'ni Rif'atan wa syarafan Maksudnya akan sebagai apa? Pengingat Al-Quran itu sebagai pengingat untukmu Dan mengingatkan kaummu Ya'ni Rif'atan wa syarafan Sebagai bentuk apa? Beliajat yang tinggi Dan juga kemuliaan Wal haki maknahu Al-muhkam Yaitu Al-Quran yang muhkam Yang benar-benar dimantapkan Nah barakallahu fikum Bidak sana Au al-mutadhammin Dil hikmah al-baligh Atau maknanya Terkandung padanya hikmah Tujuan yang puncak Yang Nah barakallahu fikum Yang puncak Fi'ah kami Dalam hukum-hukumnya Paham ya? Jadi Al-Quran Itu adalah apa? Adalah Nah barakallahu fikum Memiliki sifat yang Hikmah Yaitu mencapai puncak Yang sangat puncak Terhadap apa? Hukum-hukum Menghukumi ini Menghukumi itu Orang yang menuduh Berzina Gak bisa mendatang bukti Berapa kali campuknya? 80 kali Yang itu Dalam surat apa itu? An-Nur ya Ayol na'am barakallahu fikum Kita lihat berikutnya Wa qaluhu wa syaratu mustaqim As-sirat ma'nahu tarik Syaratu artinya tarik Jalan Wa al-mustaqim Ma'alahu al-mu'tadil Al-adhi laysa fi ma'il Mustaqim itu adalah Mu'tadil Lurus Yang tidak ada kebingkaukan Di dalamnya Mustaqim Idhina syaratu mustaqim Tunjukkanlah kami Pada jalan yang lurus Yang tidak ada kebingkaukan Tidak ada kebingkaukan Di dalamnya Faham maksudnya? Sebagaimana Firman wa ta'ala Wa anna hada syaratu Mustaqiman lurus Wa anna hada syaratu Mustaqiman fatabi'uh Wa la tatabi'uh subula Jangan ikuti jalan-jalan yang bertabang Karena jalan bertabang itu ada setannya disitu Menyeru kepada Pemikiran setan tersebut Ikuti jalan yang lurus Kita lihat berikutnya Wa qa'lu wa la di la tazik bihil ahwa Na' barakallahu fikum Dan ucapan beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah Yang mana Para pengikor hawa nafsu Itu tidak bisa menyelewengkan dengannya Tidak bisa Paham ya? Azzaid ma'nau al-mail Menyelewengkan Memiringkan Membingkokkan Tidak bisa Wa minhu jaradu syams Dikatakan jaradu syams Ida malat Apabila adalah Kondong dan miring Matahari Ya'ni anna ahwa'an nas Mahma Azumat La yumkin antazir Bihi Tazik atau tuzik ini yang benar Kayaknya lebih tepat Tazik ya Azzaid Yuziru Karena ahlu ahwa kan Kita lihat disini Ya'ni anna ahlil ahwa Anna ahwa'an nas Mahma adumat La yumkin antazir Bihi Nah maksudnya bagaimana Maksudnya Hawa nasu manusia Itu walaupun sebesar apapun Itu tidak akan bisa Menyelewengkan dengannya Bal inna hu ba'kin sabit Mahma salatun nas alai Minan ahwa Bahwa kan yang namanya Al-Quran Akan senantiasa Kokoh dan tetap Nah walaupun manusia itu Menimpakan kepada Minan ahwa'an Berupa hawa nas Yang ada Fa'innaha La Fa'innaha La tazik atau la tazik Padri Fa'innaha la tazik Bihi li'an hu huda Maka sesungguhnya Hawa nas Hawa nas Tersebut tidak akan bisa Menyelewengkan dengannya Dikarenakan itu Al-Quran adalah Petunjuk Naam Waqallu wala tal-tabis Naam bihi al-ansun Dan juga lisan-lisan Tidak akan bisa apa Membuat talbis Mencampur adukkan Gak bisa Lisan manusia itu kan Yang nyulisan Lisan manusia itu kan Ya manusia gitu loh Sehingga kalah Dengan kalamun Kita lihat Kita lihat Tal-tabis A'id tahtalib Jadi lisan manusia Tidak bisa mencampur adukkan Lisan Nahu bilisan Arab Mubin Karena Al-Quran itu dengan Bahasa Arab yang nyata Paham ya Al-Quran dengan bahasa apa Bahasa apa Arab Kita lihat Maka gak mungkin Lisan-lisan itu apa Bisa tercampur Masa baca Al-Quran Campur Indonesia Arab Inggris Campur gak bisa Arab Terjemahannya mungkin Terjemah bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bisa Tapi kalau Arab Atau baca dengan Inggris Campur gak bisa Nah Barakalafi Kita lihat sini Oleh karena ini Hatta orang Ajam Antum orang Ajam Atau orang Arab Antum Alhamdulillah Orang Ajam Ana juga orang Ajam Kita semuanya orang Ajam Kata beliau Bahkan sampai orang Ajam saja Itu kalau membaca Al-Quran Membaca dengan bahasa Arab Paham ya Orang Ajam saja Kalau membaca Al-Quran Membaca dengan bahasa Arab Nah Barakalafi Kemudian baca Bahasa Arab Itu Orang Ajam Gak ada yang Membaca dengan bahasa Indonesia Baca Jawa Faham ya Nah Oleh karena itu Saya akan disayangkan orang-orang Yang oknum-oknum Yang katanya Islam Nusantara Perang denger gak atum Islam Nusantara itu Pecahan dari Dari apa Nahdlatul ulama Ada Islam Nusantara Ada Islam GL Garis lurus Aswaja Asni warisan Jawa Ada yang Islam Nusantara Katanya Islam Nusantara Boleh kita Membaca Al-Quran Dingadakan dengan nada Apa Nada lagu Jawa Wah Jawa Al-Quran Nadanya ada Jawa Ada wayang gitu loh Boleh katanya Yang penting kan Baca katanya Biar semakin ke Nusantara gitu loh Allah Mustan Itu kurang tepat juga Kita lihat sini Wa lihadakan Wa lihadakan amin Ghairil mumkin Annyatarajam Al-Quran Terjumatan Harfi'atan Abada Oleh karena ini Termasuk perkara yang Gak mungkin Menerjemahkan Al-Quran Itu dengan terjemahan Apa Nah Barakallahu Per huruf Gak akan mungkin Antum terjemahkan Al-Quran Per huruf Bisa gak kita Gak bisa Kita saja gak bisa Kita menerjemahkan Per kalimat Per kata Iya gak Coba misalkan Dalam Al-Quran Ada lafad Ja'ah Misalkan Antum terjemahkan Jim artinya apa Jim Alif artinya apa Hamzah artinya apa Gak ada kan Ja'ah baru tahu Datang Apa maksudnya itu Maksudnya bagaimana Maksudnya Tidak akan bisa Na'am Barakallahu Fikum Untuk apa Untuk Apa ya Belah ini Maksudnya Mengulang-ulang Atau apa Apa ya Belah Apa ya Belah Apa Apa Alif Rusak Rusak Ya Masih gak bisa Merusak lah Gak bisa Merusak Na'am Barakallahu Fikum Fahuwa Ala Jibdatih Maksudnya Dalam keadaan Kesungguh-sungguhan pun Seperti itu Keadaannya Mahma Karara Insan Faka Anahu Lam Yakra'uh Minqabel Maksudnya Bagaimana Maksudnya itu Dia tidak akan Merusak Keadaan Nah Walaupun Bagaimana Pemanusia Mengulang-ulangnya Itu seakan-akan Dia belum pernah Membaca sebelumnya Artinya apa Tetapi Manusia Apabila Mengulang-ulang Khusidah yang Paling menyentuh Dari Khusidah-khusidah Arab Na'am Barakallahu Fikum Berupa Mu'allak Al-Qur'an Wallah Al-Qur'an Khusidah yang Mana Aukarra Atau Mengulang-ulang Abla Khutbah Yaitu Khutbah yang Paling Menyentuh Yang Dihutbahkan oleh Orang-orang Khutbah Nah Sebagaimana Mengulang-orang Al-Quran Ini saya Akan Jenuh Dan Na'am Barakallahu Fikum Bosan Paham ya Kalau Khusidah kan Nama-nama Bosan Jenuh Nah Lakin Al-Quran Manakra'u Fissola Al-Wahidah Aksar Minmarrah Wa ma'adalik La Apa itu Lanamal Artinya apa Tapi kalau Al-Quran Enggak Al-Quran Itu walaupun Kita ulang-ulang Kita membaca Dalam Solat Satu Solat Lebih Dari Satu Kali Kita ulang-ulang Itu Enggak bosan Al-Quran Al-Quran Nah Maksudnya itu Kalau kita terjemahkan tadi Mungkin Tidak Membuat Bosan Tidak Membuat Bikin Bosan Walaupun Diulang-ulang Berkali-kali Itu Ngatikan Tepat Tidak Membuat Bosan Orang Walaupun Banyaknya Pengulangan Ngatikannya Gitu Nah Nah Kalau Fikum Enggak Bikin Bosan Walaupun Banyak Pengulangan Ntar Diulang-ulang Pun Enggak Bosan Tapi Kalau Kosidah Kalau Nyanyian Misalkan Itu Diulang-ulang Kadang-kadang Bosan Makanya Kalau ada Orang Baca Al-Quran Rasanya Lain Kalau Baca Musik Menyentuh Itu Berarti Dipertanyakan Hati-hati Kalau Seperti itu Keadaannya Kita Lihat Keajaiban Keajaiban Itu Enggak Akan Tidak Akan Pernah Habis Keajaiban Dalam Al-Quran Itu Bagi Orang Yang Berikan Kepadanya Pemahaman Terhadap Kitabnya Tidak Akan Pernah Habis Bagi Orang Yang Diberikan Pemahaman Terhadap Kitabnya Karena Orang Yang Diberikan Pemahaman Dalam Al-Quran Itu Dia Akan Bisa Merasakan Makna Yang Besar Dan Banyak Dalamnya Kalau Orang Diberikan Pemahaman Karena Baca Al-Quran Dengan Artinya Itu Itu Akan Lebih Meresap Coba Al-Quran Tanpa Artinya Sulit Kan Tapi Artinya Mudah Mudah Kita Lihat Ada pun Orang Yang Berpaling Dari Al-Quran Dia Tidak Akan Memandang Sedikit Dalamnya Ada Keajaiban Tidak Memandang Sedikit Dalamnya Ada Keajaiban Seperti Itu Tapi Kita Disini Men Sifati Al-Quran Yang Al-Quran Al-Quran Tanpa Memandang Pembacanya Maksudnya Bagaimana Pembacanya Beda-beda Ada yang Baca Dia Meresapi Maknanya Ada yang Baca Hanya Mencari Uang Ada Baca Mencari Uang Baca Al-Quran Untuk Mencari Uang Ada Ada Seperti Orang Yang Yasinan Tahlilan Atau Misalkan Kataman Al-Quran Dapat Uang Berpulus Beda-beda Kata Beliau Ini Kami Mencifati Al-Quran Yang Yang Mana Seperti Al-Quran Tanpa Memandang Melihat Orang Yang Baca Tergantung Dengan Niatnya Nah Walaikum Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah